Hai Assalamualaikum temen-temen semua, balik lagi sama aku disini Nah jadi di video kali ini tuh aku bakal buat konten Mobile Legends guys Mobile Legends udah update guys, ah asli deh keren banget sih updateannya nih Jadi tampilannya tuh kayak cakep parah sih kalo menurut aku ya Tuh kayak, nah liat guys Tampilannya tuh udah kayak, udah gak kayak game-game biasa gitu ya Nah jadi disini tuh aku tuh pengen naikin rank nih guys Karena satu kali lagi aku main dan menang di rank cut Aku bisa naik Mythical Glory dan ternyata tuh Sekarang tuh udah sisa 5 jam lagi guys, aku tuh udah deg-degan guys ya Semoga kita langsung sekali konten langsung jadi ya guys ya ke Mythical Glory ya Dan jadi tuh disini tuh udah tinggal tutup si seasonnya nih ya Sebentar lagi banget guys, disini tuh udah tinggal 5 jam 51 menit nih ya Yaudah deh ya, gak usah lama-lama lagi nih ya Kita bakal like-in ke Mythical Glory dengan main solo guys Sebenernya tuh dari kemarin tuh cape banget guys main solo tuh ya Bener-bener deh, udah mau reset season tuh udah bener-bener cape banget kalo main solo guys Jadi prank terus, asli dia ditroll terus Ada yang AFK, ada yang makai hero-hero aneh Ada yang makai hero-hero yang gak sesuai sama role yang dibutuhin Dan lain-lain guys, ataupun ada yang bener-bener soalnya troll doang gitu Mau bunuh-bunuhan doang gitu, mati-mati lah Gak jelas lah guys ya, yaudah deh ya Kita langsung masuk aja ke dalam gamenya Dan disini tuh mungkin aku gak terlalu banyak ngomong guys Karena aku ingin mencoba main serius ya guys ya Gak ada sekali game lagi Oke guys, kita langsung lanjut aja ke gamenya Dan kalo misalnya udah masuk ke dalam gamenya Kita bakal video-in lagi guys Oke guys, jadi sebelum lanjut ke videonya Aku tuh dari kemarin tuh lagi pengen cobain skincare wajah aku ya guys ya Karena tuh menurut aku tuh Aku sama ini gak pernah skincare-an gitu ya Dan menurut aku tuh skincare itu wajib bukan hanya untuk perempuan ya guys ya Tapi laki-laki juga Karena itu merupakan investasi guys Kulit kita, wajah kita, alpang kita itu merupakan investasi bagi diri sendiri ya guys ya Nah oleh karena itu, aku tuh dari kemarin tuh lagi nyari-nyari facial care Yang paling bagus saat ini guys Dan sekarang aku tuh dapet rekomendasi kalo misalnya ada skincare yang lagi viral banget dan lagi booming banget ya guys ya Yaitu Scarlett guys Nah untuk facial care dari Scarlett ini tuh terdiri dari dua series guys Ada yang acne series untuk orang yang kulitnya berjerawatan Sama ada yang brightly ever after series guys Buat orang-orang yang tidak berjerawat kayak aku nih ya guys ya Nah disini tuh udah ada macem-macemnya Dari setiap seriesnya tuh ada empat produk ya guys ya Nah yang pertama tuh ada serumnya Serum dari Scarlett itu Ada yang brightly ever after series Ada juga yang untuk acne seriesnya guys Dan juga disini juga ada facial care-nya Atau facial wash Nah disini juga tuh ada produk untuk day creamnya guys Yaitu ada day cream dan juga ada yang buat night cream guys disini ya Oke jadi kayak gitu ada empat produk Dan disini tuh untuk cara pakainya Yang paling pertama itu kalian harus mencuci muka dulu Menggunakan facial washnya Selanjutnya setelah kalian menggunakan facial wash Baru memakai dari serumnya guys Nah setelah memakai serum Kalian akan memakai dari yang day cream untuk siang hari Dan juga night cream untuk malam hari guys Lalu manfaatnya apa aja sih? Yang paling pertama nih Disini tuh ada facial wash nih ya Ada glutathione kandungannya Ada aloe vera Ada juga vitamin E Ada juga rose petal Itu berfungsi untuk melembabkan kulit Terus juga mencerahkan wajah Dan juga bisa menangkal radikal-radikal bebas guys Untuk serumnya itu Bisa juga untuk mencerahkan wajah Mengelembabkan kulit Mengecilkan pori Dan juga untuk creamnya Itu tuh bisa untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit Nah semua dari produk ini tuh memiliki fungsinya masing-masing guys Nah walaupun semuanya mungkin cenderung untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit Tapi dengan mengkombinasikan ini semua Bisa menjadi optimal untuk pencerahan dan juga untuk perawatan kulit kalian guys Makanya disebut dengan Brightly Ever After Series guys Nah untuk yang berjerawat Tenang aja bisa juga memakai acne serisnya guys Disitu tuh udah aman banget untuk yang berjerawat Lalu untuk keamanan dari produknya tuh gimana sih? Nah tenang aja guys Karena ini tuh udah masuk ke dalam BPOM guys Jadi tenang aja Ini tuh udah tersertifikasi halal juga Pokoknya tuh udah terekomendasi banget lah ya Jadi kalo misalnya kalian pengen ngelakuin perawatan Untuk wajah kalian Jangan lupa nih ya Bisa klik aja nih ya Instagram dari Scarlett Atau cek dari Shopee-nya Scarlett guys Dan aku juga sebenernya udah tulisin linknya di kolom deskripsi nih guys ya Bisa di cek aja di kolom deskripsi Oke guys kita lanjut lagi ke videonya Ah guys detik-detik Mythica Glory pertama kali Aduh-aduh-aduh Langsung liat aja nih nih grafiknya ya Aku bilang aku bakal ke Gorland guys Karena aku pengen main serius Tapi tergantung sih Kalo gak ada hyper sih berarti aku hyper guys Jadi tuh ya guys ya Emang deh Kalo kalian yang emang nge-push rank pake solo Ya guys ya Gak ada party-partian ya Itu kalian bakal ngerasain yang namanya Cape banget nge-push rank ya guys ya Karena bener-bener udah aduh Kita tuh di-prank terus guys Jadi kayak setiap hari gitu ya Aku tuh pengen berusaha buat bikin Mythica Glory Susah banget gitu Karena di-prank terus kalo main solo Itu di-troll terus Aduh cape banget guys Oke guys nanti kalo misalnya udah masuk ke dalam loading screennya Aku bakal videoin lagi ya guys ya Dan sekarang ini aku bakal pick-pick-an hero dulu nih Oke guys Jadi disini tuh kita bakal nge-pick-pick Moskov ya guys Aduh Tapi tuh aku masih pagi ini tuh Tunggu tangannya masih lemes gitu ya Kayak sih cape Baru bangun tidur gitu ya Langsung rapi-rapi Langsung buat kontennya Oh iya sebelumnya juga aku tuh jarang banget buat konten Karena emang lagi Aduh padat banget guys Kegiatan kuliah tuh padat banget Jadi ya yaudah deh ya Ini baru bisa buat konten gitu ya Dan Semoga dia Konten kali ini tuh aku gak di-prank guys Cape banget guys Sumpah guys di-prank Guys Tapi disini tuh aku udah ada audit tiktok nih ya Wuh gila sih Pindah nomor 1 audit guys Audit tiktok guys Semoga menang ya Oke disini kita main Moskov sekalian Kita review ya Sebenernya Moskov tuh Sarang-sarang tuh Sekarang lagi bagus lagi guys Ketanya guys Ketanya tuh bagus Karena dia tuh di-buff gitu Jadi banyak banget hero yang di-buff sih ya Kayak MM gitu Buat lebih kuat Dimain di goblin gitu ya Tapi ini tuh lawannya Ada Hayabusa Dan juga Irrital Sebenernya Irrital ya sih Yang buat serem ya nanti Kalo diliat game-nya Irrital tuh di-buff gitu loh guys Kayaknya Gatau kenapa dari kemarin Ketum Irrital tuh sakit banget Ini langsung liat cepet aja deh Gak usah mainin zoning-zoning Suara ku agak seret guys Karena baru bangun tidur ya Emang Irrital tuh sakit banget ya sekarang ya Gatau perasaan aku aja Atau emang bener-bener sakit gitu Si Irrital sekarang Iya guys Jangan lupa ya Kalo main di goblin tuh Kita harus swast hit guys Jadi kalo sebisa mungkin tuh Bener-bener Hit yang terakhir tuh Kita yang ngebunuh gitu Kripnya Emang mau ngapain dong Gak usah sih Eh tapi kita nge-kill sih Eh kok gak mati Aduh sorry 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 guys Agak susah gitu sih Kalo udah kejepit kayak gitu sih Udah kejepit banget guys Karena takut kalah gitu ya Kali game lagi ini tuh Bakal menang deh Langsung mythical glory Tapi emang musuhnya jago Iritalnya jago guys Dia udah bisa main groaning gitu Oh ini tembak nih Kalo kayak gini Eh kena Irital lagi Oh Iritalnya terpengar Yah Kok gak rata ya Tergi sekarang juga Yah gak dapet guys Oke Jangan dong Aduh Aduh Franco Kok ternyata ada backup-an ya Tadi ya Kalo tuh ada backup-an sih Aku tetep maju guys Gila 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 Rame bener Udah kayak pasar baru nih guys Pasar minggu ya Eh Wah gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Aku loncat kesitu malah kena guys Gila 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 Aduh gila 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 Mantap banget sih itu Franco nya Tenang 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 Masih bisa masih bisa masih bisa Ayo bisa bisa Tuh kayak e-retailnya Tuh kayak e-retailnya Ui guys Gila ya Gila banget tuh Itu Dia tuh pinter banget mainnya guys Gak main di ini loh Gak main di tembok gitu Aduh miss Ui Yaudah kalo miss gitu sih Oh iya Semuanya pada ke atas ya Kita push bawah bisa nih Oke Aku jarang main rom ya Karena Kayak gak enak gitu loh Kalo nge-rom Make mm Di early Kita objektif aja disini guys Lumayan gitu loh Kita bisa dapetin 2 tower ya Oke ya Balik Tuh e-retailnya tuh mainnya pinter guys Dia tuh gak mau main di Gak mau main di samping gitu loh Gak dapet E-retailnya pinter gitu loh guys Dia tuh ngerti Gimana cara lawan Moskov Gak mau main di pojokan Pinter banget sih Jadi aku agak susah juga Ngarengin skill 2 nya Kalo kayak gitu Kayak jadi kita jadi ini dulu ya Seeker Fury Aduh miss lagi Aduh gak mati guys Gak mati yaudah Kalo kita lanjut Aku kita yang mati Mantap nih temennya Ngekill semuanya nih guys Mantap mantap Kita ngepuss aja nih Kita ngepuss aja nih Oke Nah menit segini Kita kayaknya udah bisa roaming-roaming sih Lanculin Tapi aku gak ada mana guys Ntar kita balik dulu Karena gak ada mana guys Ini belum ngekill aku loh Jarang ikut war Ampun deh Ini tapi udah menit segini sih Udah bisa ikut war sih Udah aman gitu Buat ikut war Gak kaitan apa-apa gitu guys Di mapnya tuh Ini midnya tadi harus Diancurin sih Sakit juga ya Ulti apaan menurutnya Oh gak dapet guys Boanya udah pasti Susah sih ya Kalo kayak gini Jonsonnya ngeasal Jonsonnya ngeasal Franko nya jago nih Huknya nih Hati-hati nih Bener deh Dia predict hooknya jago Ini tuh gimana sih Aku kebawah Malah pada di atas ya Aduh Aduh Nge-like guys Jadi maju gitu Salah Eh nge-like ya Kalah dong Nge-like guys Sumpah Nge-like banget Parah Nge-like Nge-like Aduh parah dah Tiba-tiba ilang gitu ya Senyalnya ya Lagi keluar Karena dari tadi Kosong gitu ya Oke oke Kita lebih serius lagi Satu ya guys Dua ya guys Sekarang kita clear Clearing Lord dulu nih Kenapa Kalau mau dike Kalah Santai dulu Santai dulu Eh udah ke clear Midnya baru kita aman nih Buat kemana-mana lagi Pokoknya kalau ada Lord tuh Harus di clear cepet-cepet ya Sekarang nanti Kalau ada wave Minion yang gede lagi Kalau masih ada Lordnya Jadi gede Sudah biasa nih guys Mulai macet nih Mulai dibacetin guys Tapi ya Gak apa sih Kita tuh malah open map gitu guys Aduh MM-nya malah open map ya guys Mati nih mereka nih Mohon buat ngebunuh Saya tuh Gak kesemua Mati deh Kok enggak dong Aduh Tuh kira dia bakal Terima kasih tuh Aduh Tadi harusnya bisa mati Gak ibu saya Kayak mahal Ada Lord nih Nambil bakal ini Nggak dapat eh Aduh ini dapet juga guys aman midnya agak susah ya ngancurinnya dari tadi ini kenapa pada mundur ya aduh ampun dah temen-temennya nih aduh ada lot mah mundur ya aduh gimana ya temen-temennya nih aduh odetnya mati ya sini gak bisa lah baru kayak gitu oke aduh gak dapet aduh lancahnya mati lagi guys kenapa ini lancah ya aduh bener-bener udah dia ngata-ngatain tapi dia mainnya aneh banget guys gitu ya tadi dia ngata-ngatain dia mainnya aneh loh aneh juga ya oke menang guys mythical glory di tangan mythical glory di tangan kita udah dikata-katain gak apa-apa guys yang penting menang ya oke oke kita gak peduli kita gak peduli tebein aja turutnya mythical glory di tangan guys mythical glory di tangan guys aduh kita udah dikata-katain aduh mythical glory pertama kali ya sepertama kalinya sih aku gila-gila mantep banget ya udah dikata-ngatain comeback guys aduh aduh mantep banget gak sih ini aduh emang MM tuh udah kuat lagi guys sekarang guys aduh mantap-mantap ya guys ya aduh mantap-mantap udah-udah kita mythical glory pertama kali nih guys ya dalam waktu tinggal 5 jam lagi guys detik-detik terakhir reset season kita dapet mythical glory guys oke mantap ya seru juga sih ya epic comeback kayak gitu ya kita dari awalnya 0-3 jadi 9 berapa nih 9-3 malah ya mantep sih oke guys jadi segitu aja nih ya konten dari aku nih ya buat temen-temen kalau misalnya ada ide konten lagi bisa tulis di kolom komentar nih ya dan kalau misalnya temen-temen suka sama game-game kayak gini bisa di-share ke temen-temen kalian juga ya guys ya dan juga jangan lupa di-like komen dan juga di-subscribe channel aku guys oke paling segitu konten dari aku alhamdulillah kita udah naik mythical glory dan memenuhi janji aku kepada kalian untuk naik mythical glory di season ini guys semoga temen-temen suka semuanya assalamualaikum guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati